Market Now, CNBC Indonesia, kita akan melihat seperti apakah pergerakan indeks harga saham gabungan di satu hari menjelang hari kejepit, hari libur, besok karena hari Jumat kita masih ada satu kali perdagangan lagi. Seperti apa kira-kira kalau dilihat dari volume transaksi, value transaksinya seperti apa, saya sudah bersama dengan, masih bersama dengan Yazid Muhammad, Tim Presiden CNBC Indonesia, dan juga sudah hadir Muhammad Al-Fati, Vice President Samuel Securitas, selalu selamat pagi. Pak Al-Fati, selamat pagi juga untuk Yazid, kita lanjutkan kembali tadi sedikit soal retail, tapi sekarang kita ke IHSG deh, dibukanya menguat setelah kemarin turun, begitu ya terkoreksi. Pak Al-Fati, seperti apa view-nya kalau dilihat dari value transaksi, kemudian juga volume, tampaknya sudah mulai semakin tipis sepi begitu ya, semakin sepi ya menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, seperti apa kekuatan IHSG nih dalam hari-hari menjelang libur ini? Berarti hanya tinggal hari ini dan nanti nyelip di Jumat ya, seperti apa Pak Al-Fati? Aksinya hari ini, jual atau beli kan terimanya setelah lebaran. Iya benar, itu dia. Jadi kemungkinan kemarin itu ada terjadi aksi jual untuk bisa terima uangnya di hari Jumat gitu ya, tapi mungkin hari ini agak netral sedikit, tidak sedalam kemarin, hanya mungkin untuk melampaui 6,120-an atau 6,130 agak sulit ya, karena tekanan tenaganya itu yang agak berkurang tadi. Kalau sekarang lebih dilihat pilihan investornya seperti apa nih Pak Al-Fati? Investor lebih cenderung seperti apa? Karena kita kaitkan ada Jakarta Great Sales begitu ya, apakah ini kemudian mereka sudah akumulasi cash lebih banyak begitu saat ini dan yang masuk, yang cenderung masuk juga jauh lebih berhati-hati atau seperti apa? Saya rasa sih dalam dua hari terakhir ini cenderung transaksi pendek ya, karena umumnya kan investor cenderung berhati-hati ya, dalam waktu yang seminggu ini banyak berita-berita, ada tweet dari Trump atau segala macam kan, cenderungnya jadi volume transaksi cenderung tipis lah ya. Volume transasinya jadung tipis, saya mau ke Yazid tadi sudah di-mention juga Trumpnya men-tweetkan sesuatu gitu ya, nah ini apa yang harus kita coba lihat dan kita antisipasi dengan kondisi global? Karena kalau misalnya Indonesia libur kan pasti lepas dari segala macam sentimen ya, tetapi nanti begitu masuk numpuk semua tuh di sana. Nah seperti apa Yazid kondisi dari global saat ini yang bisa kita coba pertimbangkan dalam memutuskan untuk bisa masuk ke portfolio saham apa? Ya kalau dari kondisi global sendiri, pasar di Amerika Serikat yang pagi tadi ditutup agak sedikit jet lag ya, setelah mereka libur panggang. Karena libur kemarin ya Memorial Day ya? Ada Memorial Day betul, dan pasar perlu masih mencerna lagi kemana arah pasar bergerak ya setelah ada tweet Trump tersebut, ya memang masih membuka peluang perang dagang. Tetapi pelaku pasar di AS masih perlu mencerna kemana lagi ini arahnya, sehingga mereka di tengah-tengah kebingungan tersebut lebih cenderung melakukan aksi jual seperti itu. Sehingga kalau kita lihat Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq itu terkoreksi tadi pagi. Dan juga ini juga membawa efek juga ke bursa Asia, diantaranya adalah bursa Singapura ya, yang baru dibuka tadi pagi itu juga mengalami koreksi juga. Oke, berarti hampir rata-rata memang juga posisinya berada di, kalau ada penguatan tipis begitu ya, terasa penguatannya begitu ya.